Halo Sobat Pula, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pekita AC Milan Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini Agar Sobat Pula tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu Forza Milan Kisah Temio Bakayoko di AC Milan belum berakhir Mulai dari Senin 30 Agustus 2021 ini Ia menyenang setelah sebagai penggawa rosaneri dengan status pinjaman dari Chelsea untuk kedua kalinya Bakayoko sudah tidak mendapatkan tempat lagi di squad inti Chelsea Terlebih dengan keadilan sonsok-sonsok seperti N'Golo Kante dan Jorginho di lini tengahnya Selama 4 musim terakhir, Bakayoko terus pindah klub dengan status pinjaman AC Milan menjadi tim pertama yang meminjam pemain berumur 20 juta tahun tersebut dari Chelsea Setelahnya, ia bermain dengan AS Monaco dan Napoli Kenanti sering dimainkan di kedua klub tersebut tak ada yang tertarik berikutnya secara permanen Ia kembali berada dalam situasi ketidakjelasan di musim panas ini Untungnya AC Milan masih tertarik menggunakan jasanya lagi Dan pada Senin ini, rosaneri mencapai kata sepakat dengan Chelsea untuk meminjam Bakayoko Kebastian Bakayoko kembali ke San Siro telah diumumkan secara resmi melalui situs AC Milan Kali ini kesepakatannya berlaku selama 2 tahun dengan klausul wajib membeli Kalau situasi tertentu terjadi AC Milan dengan senang mengumumkan perikutan tim Yobakayoko dari Chelsea Dengan status pinjaman selama 2 tahun Yang bisa jadi obligasi jika kondisi tertentu terpenuhi Tulis pihak klub Lahir di Paris 17 Agustus 1994 Tim Yobakayoko memulai karir profesionalnya di Rennes dan kemudian Monaco Chelsea-Napoli sebelum kembali ke AC Milan Dimana dia pernah bermain pada musim 2018-2019 Tampil sebanyak 42 kali dan mencetak 1 gol Semua proses yang dibutuhkan untuk dirismikan sebagai pemain AC Milan Telah ditempuh Bakayoko dalam beberapa hari terakhir ini Mulai dari tes medis hingga penandatangan kontrak di kasa Milan Seri A tentu bukan kompetisi yang asing buat pria kelahiran Paris tersebut Apalagi klub terakhirnya dimana dia bermain sebagai pinjaman adalah Napoli Bakayoko punya peran penting dan mencetakkan 44 penampilan di semua ajang Sayang, hasil akhirnya tidak sebanding dengan kontribusi besar yang telah Bakayoko persembahkan Parti Nopi hanya bisa duduk di peringkat 5 dengan koleksi 77 poin Terpengar satu angka dari Juventus yang meluduki zona Liga Champion AC Milan kembali mendapatkan pemain baru pada awal musim 2021-2022 Rossoneri baru saja memastikan kesepakatan dengan Groton untuk menandatangani penyerang asal Brazil Junior Mesias AC Milan memang sangat aktif pada bursa transfer awal musim ini Beberapa waktu yang lalu, AC Milan resmi mendapatkan jasa gelandang tim Yobakayoko dari Chelsea dengan status pinjaman Bakayoko rupanya bukan pemain terakhir yang didatangkan Milan pada bursa transfer kali ini Sebab AC Milan mudah merampungkan saga transfer Mesias, tapi pihak klub belum mengumumkan transfer ini Junior Mesias memang belum diumumkan AC Milan sebagai pemain barunya Akan tetapi, jika merujuk pada laporan sejumlah media di Italia AC Milan dan Groton sudah merampungkan kesepakatan trans per pemain asal Brazil itu Mesias akan bergabung dengan AC Milan dengan status pinjaman Pada akhir musim ini, Milan juga punya opsi untuk membelinya secara permanen Namun Rossoneri tidak punya kewajiban untuk membelinya Musim lalu, Mesias tampil cukup bagus bersama Groton Pemain 30 tahun mampu menyertai 9 gol dan 4 asis di Serie A Namun pemain yang juga bisa bermain sebagai gelandang serang itu gagal mempertahankan Groton di Serie A Mesias akan jadi pemain baru ke-10 AC Milan pada musim 2021-2022 Bila hal ini benar terjadi FC Porto dikabarkan tidak akan menurunkan banderol mereka Terhadap Jesus Corona sehingga keputusan kini berada di tangan AC Milan untuk merampungkan transaksi Menurut pemberitaan dari surat kabar Portugal Ojogo Rossoneri memang telah menaruh minat yang konkret untuk mengamankan servis Corona dari Porto Akan tetapi, mereka perlu menaikkan tawaran mereka agar mampu meyakinkan klub Lituania tersebut Agar bersedia melepas pemain sepenting itu di squad mereka Klub Liga PMR tersebut hanya bersedia menerima tawaran di kisaran 15 juta euro atau sekitar 240 miliar Mengingat mereka harus membayar 30% dari nominal tersebut pada FC20 Sebagai presentase klausul pemenjualan kembali yang tersisip dalam kesepakatan kedua belah pihak Saat menyelesaikan transfer pemain internasional Meksiko tersebut Artinya, Porto hanya akan mengantungi pendapatan sekitar 10-11 juta euro atau sekitar 160-176 miliar dari hasil penjualan bintang mereka Kini, keputusan ada di tangan AC Milan yang harus mengevaluasi langkah berikutnya Yang akan mereka lakukan dan apakah mereka akan menaikkan tawaran mereka di angka 10 juta euro atau sekitar 160 miliar Sementara itu, Stefano Pili masih setia menunggu bagaimana formasi lini serangnya hingga 31 Agustus ini Selain Corona, raksasa seri A tersebut juga tengah memantau roman 5-ray dari Bres Yang tampaknya kini menjadi target utama manajemen meskipun mereka juga harus bergerak cepat Gelandang AC Milan Sandro Tonali mencetak gol pertamanya yang persis sama dengan gol debut Andrea Pirlo bersama Rossoneri AC Milan melakonilah gabakan kedua Liga Italia musim 2021-2022 dengan menyambung Kak Leri pada Senin 30 Agustus 2021 Bermain sisa dirisan 0, Rossoneri berhasil memetik 3 poin usai menang dengan skor telah 4-1 AC Milan tampil dominan di laga ini dengan mencetakkan 60% penguasaan bola dan melepaskan total 17 tembakan Squad aso Stefano Pili hanya membutuhkan waktu 12 menit untuk membuka keunggulan menjadi 1-0 Adalah tendangan bebas dari Sandro Tonali yang melaju mulus ke gawam Kak Leri yang dikawal oleh Boris Radunovic Gol tersebut menjadi gol perdana bagi pemain yang dijuliki tulisan Andrea Pirlo itu bersama AC Milan sejak bergabung pada 2020 Uniknya, proses gol tersebut sama basis dengan gol perdana Pirlo bersama AC Milan yang dicetak pada tahun 2002 Pada 30 Maret 2002, Pirlo menyetak gol pertamanya bersama AC Milan dalam kemenangan 3-1 atas Parma di Stadion San Siro Dua gol AC Milan lainnya saat itu diborong oleh Filippo Inzaghi, sedangkan satu gol Parma dicetak oleh Marco Di Fayo Saat itu, gol tendangan bebas melengkung dari Pirlo membuat AC Milan unggul 2-1 di menit ke-33 Bukan hanya proses gol tendangan bebas yang serupa, sudut pengambilan tendangan bebasnya pun sama dengan gol milik Tonali Bahkan, penempatan bola ke sudut kanan gawang lawan semakin membuat gol Tonali seperti menjiplak gol Andrea Pirlo Tiga menit setelah gol Tonali, Kak Glery sukses menyamakan kelurukan menjadi satu-satu melalui Sundula Alexandro Deiola Namun, hanya dua menit berselang tepatnya di menit ke-17, Rosunari kembali unggul berkat gol dari Ibrahim Dias AC Milan memetik poin sempurna saat menghadapi Kak Glery di lanjutan seri A pada Senin 30 Agustus 2021 Rosunari menang dengan skor telak yaitu 4-1 AC Milan semakin memperlabar jarak ketika Olivier Girard mencetak gol perdanaannya di lagu kompetitif bersama Rosunari Bomber yang baru direkod dari Chelsea itu bahkan sukses menyetak gol keduanya melalui titik putih menjelang turun minum Akan tetapi, gol penalti Girard menutup pesta gol AC Milan karena tidak ada lagi gol yang tercipta di babak kedua Ini menjadi kemenangan kedua AC Milan setelah di pekan perdana mereka mampu menang tipis 1-0 atas Sampdoria Usai menggila di lagu kedebutnya, Girard mengatakan bahwa ia bangga bisa bermain di San Siro Selain itu, kunci AC Milan bisa ganas adalah konektivitas antar pemain Saya sangat bangga bermain untuk AC Milan dan di stadion seperti San Siro Saya sangat senang dengan penampilan tim karena kami memulai pertandingan dengan gaya sepak bola kami Ujar Girard Kami benar-benar berhubungan di lapangan dan bisa mencetak lebih banyak Sementara dukungan dari para penggemar luar biasa, katanya Playmaker muda Bryce Romain Five Ray digabarkan sangat antusias Menyambut peluangnya bergabung ke AC Milan pada jendela transfer musim panas ini Dengan hanya dua hari tersisa sebelum perusahaan transfer ditutup Rossonari masih ingin merampungkan rekutan final mereka musim panas ini Five Ray merupakan salah satu pemain Yang mereka incer untuk menyempurnakan formasi trisula serangan di belakang penyerang tengah utama Sebagaimana ini dikemukakan oleh Daniel Longo Bintang muda pelancis tersebut sangat antusias dengan ketertarikan AC Milan Dan ia akan dengan senang hati hijah ke klub Sementara itu, negosiasi antara raksasa Serie A dan Bryce pun terus berlanjut untuk membahas transfernya Kedua klub masih belum mencapai kesepakatan Dan masih perlu dilihat apakah mereka bakal memiliki cukup waktu untuk menuntaskan transfer tersebut Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya Waktu telah semakin menipis sehingga kedua klub perlu bergerak cepat Atau segalanya bakal kandas di tengah jalan Gelandang dua belakang tersebut Naik menjadi target nomor satu Rossonari untuk mengisi posisi playmaker Tak hanya lantaran bakat yang dimilikinya Tetapi ia juga bisa bermain di semua posisi pada trio lini serang tim AC Milan sendiri, dikabarkan telah mengajukan tawaran sebesar 10 juta euro atau sekitar 160 miliar Sementara Bryce menginginkan 15 juta euro atau sekitar 240 miliar Agar bersedia melepas 5 free Kedua klub pun terus melangsungkan negosiasi untuk menemukan titik temu Stefano Pioli yakin betul bahwa AC Milan yang sekarang sudah jauh berbeda dari beberapa tahun yang lalu AC Milan sudah berkembang dengan karakter yang lebih kuat Rossonari terseok-seok beberapa tahun terakhir bahkan tidak bisa bersaing di papan atas Ada banyak PR untuk AC Milan, baik dalam tim maupun manajemen klub Untungnya AC Milan bisa memperbaikinya perlahan-lahan Musim lalu mereka mempercayai Stefano Pioli Dan hasilnya cukup apik dengan mengamankan 4 besar untuk kembali ke Liga Champion Memasuki seri A 2021-2022 AC Milan mengalahkan Sampdoria 1-0 di Laga Perdana Dan akan menghadapi Kak Gliari pada Senin 30 Agustus 2021 Sebagai pelatih, Stefano Pioli yakin timnya siap menang Meski kehilangan banyak pemain penting karena cedera Dia yakin AC Milan yang sekarang sudah lebih siap Kami sudah berkembang, kami lebih menyadari karakteristik kami Yang terpenting, tim kami bisa memasuki lapangan dengan gagasan yang jelas Lanjut Pioli Kami harus selalu memiliki antusiasme tinggi Kami harus bersemangat dan membuat fans semangat Kami bukan lagi tim kejutan di Liga Dan kami mencoba untuk berkembang impunya Stefano Pioli mengaku pertandingan kontra Kak Gliari nanti tidak akan mudah Meski begitu, dia sangat yakin dengan kekuatan AC Milan yang sekarang khususnya soal ruang ganti Kami akan mencoba memulai Liga dengan baik Besok kami akan menghadapi tim tangguh yang bermain dengan rapi Kami tahu kesulitannya tapi kami juga tahu kualitas kami Lanjut Pioli Hasrat perhatian dan kualitas para pemain di sesi latihan juga jadi stimulus bagi saya Setiap pertandingan membuat kami berkembang Dan memberi kami gegasan untuk terus berlatih dan berkembang Tutupnya AC Milan diperkirakan akan menjual sambu kastilihur dan telah mengajukan tawaran Untuk memuing Jesus Corona dari FC Porto sebagai pengantinya Menurut pemberitaan dari jurnalis KRI News Tawaran rosuneri untuk Corona telah meneret di meja Porto Dengan proposal sebesar 10 juta euro atau sekitar 160 miliar plus bonus 7 juta euro Atau sekitar 112 miliar yang akan dibayarkan pada akhir musim nanti Langkah serius telah diambil manajemen AC Milan lantaran kita Bakal merekut kastilihur yang akan ditepuk klub La Liga dengan mahar 8 juta euro Atau sekitar 128 miliar yang akan digunakan seluruhnya Untuk mengembangkan servis pemain internasional Meksiko tersebut Karena itulah, pergerakan serius kemungkinan akan dilakukan pada hari-hari terakhir Busa Transfer musim panas ini Mengingat Paulo Maldini dan Ricky Massara ingin memberikan pelatih Stefano Pioli Tambahan kekuatan yang dapat menyempurnakan squad rosuneri Salah satu arah yang menjadi perhatian mereka adalah sayap kanan Yang telah diperbincangkan selama beberapa hari pekan terakhir Namun wajahnya tersebut kini tampaknya akan menjadi kenyataan Asimula sendiri diperkirakan bakal sangat sibuk pada hari-hari terakhir Busa Transfer musim panas ini Dengan Mercato yang akan kembali ditutup pada 31 Agustus mendatang Selain corona, raksasa seri A tersebut juga santar dikaitkan dengan beberapa target lain Seperti Pablo Sarabia dari PSG dan Junior Mesias dari Cloton Menariknya ketiga nama tersebut selain dapat bermain sebagai winger kanan Juga bisa berperan sebagai gelandang serang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!